Terkait tambah bapak yang makin menguat sebagai cawapres, Pak. Bagus. Pak, jangan bapak Mahfud MD, Pak. Pak, kalau jangan bapak Mahfud MD. Pak, kajak, pak, kajak. Tadi adalah jawaban singkat main kopol hukam Mahfud MD saat ditanya peluangnya menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Sebaliknya, Ganjar yang merupakan bakal cawapres dari PDI Perjuangan pun menanggapi positif jika Mahfud MD nantinya akan menjadi bakal cawapresnya. PDI Perjuangan Minggu 24 September 2023 melempar sinyal kuat akan segera mengumumkan bakal cawapres bagi Ganjar. Melalui akun X-nya at PDI underscore perjuangan sekjen PDIP Hasto Cristianto menyebut, cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu pengumuman. Bakal cawapres ini nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Keputusan bakal cawapres ini diklaim telah melalui proses mendengarkan dan masukan dari para Ketua Umum Parpol Pendukung dan Presiden Joko Widodo. Ada pun nama Mahfud MD belakangan menguat sebagai bakal cawapres Ganjar. Namanya pun masuk radar survei politik. Dalam survei Litbang Kompas Agustus 2023, elektabilitas cawapres Mahfud ada di peringkat ke-7 dengan angka 3,7%. Namun saat disandingkan, elektabilitas duet Ganjar Mahfud angkanya cukup tinggi, yaitu mencapai 33,9%. Bersaing ketat dengan Ganjar Ritwan Kamil sebesar 34,8%, Ganjar Erik Thohir 34,8%, dan Ganjar Sandiaga Uno 33,7%. Dari angka ini berarti selisih di antara keempat tokoh hanya sekitar 1%. Sosok dan kepribadian Mahfud MD serta segudang pengalamannya di pemerintahan pun menjadi daya tarik bagi pemilih yang memang menempatkannya sebagai bakal cawapres. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, para pemilih Mahfud MD mengungkapkan jika ketegasan dan kewibawaannya menjadi daya tarik utama. Mahfud MD yang mereka idolakan diungkapkan punya ketegasan dalam berhadapan dengan siapapun yang bersilang terkait persoalan bangsa ini. Tidak kurang dari 39,5% pemilih Mahfud MD menjadikan ketegasan dan kewibawannya sebagai alasan pilihan. Selanjutnya pertimbangan pengalaman dan prestasi Mahfud MD 20,3%, pendidikan dan kepintarannya 16,4%, integritas kejujuran dan adil 13%, serta beberapa alasan lain seperti keperibadian yang sederhana dan mampu menyuarakan suara rakyat 8,3%. Di atas angka-angka ini pertanyaannya, apakah Mahfud mampu mengisi keterbatasan kendali penguasan politik ganjar yang terkonsentrasi di Jawa, khususnya Jawa Tengah? Menurut survei Litbang Kompas, proporsi pendukung Mahfud tergolong tinggi. Di luar Pulau Jawa 52%, di Pulau Jawa 48%, Jawa Barat 6,8%, Jawa Timur 18,8%, dan Jawa Tengah 14,9%. Dari angka-angka ini terlihat jika pendukung Mahfud subur di luar Pulau Jawa maupun Jawa, serta Jawa Timur yang menjadi titik kekurangan ganjar. Akankah Mahfud MD di Pinang menjadi bakal cowok pres PDIP Ganjar Pranowo untuk maju di kontestasi Pilpres 2024? Ataukah kejadian Pilpres 2019 berulang saat Mahfud batal dipilih PDIP sebagai pendamping Joko Widodo? Kita tunggu! Terima kasih telah menonton!